Setaui kali mengajak lari Pemirsa, oh umpan kembali kepada Egi, Egi, Egi mau lari dari Pemirsa dan tidak usai, lagi-lagi Pemirsa, sepuluh peluang yang didapatkan oleh Indonesia, semangat pantang menyerah, semangat tidak kendur, terus didapatkan Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Skor akhir timnas Indonesia vs Selandia Baru di laga kedua, U20 Mini Turnamen 2023, dan pengakuan jujur dan menyedihkan pelatih Selandia Baru kepada masyarakat bola di Indonesia Berita pertama, luar biasa laga timnas Indonesia vs Selandia Baru U20 sudah selesai dan berjalan dengan seru dan menarik Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys Semoga timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya Berita kedua, begini pengakuan menyedihkan dan sangat jujur pelatih Selandia Baru kepada publik Ini adalah kesempatan besar untuk memainkan pertandingan internasional di kandang tuan rumah piala dunia U20 Indonesia, sesuatu yang tidak bisa kami tolak Meski undangannya telat Ucap pelatih Selandia Baru U20 Darren Basel dikutip dari situs resmi federasi Selandia Baru Pertandingan ini memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat beberapa pemain berbeda daripada yang telah kami temui di kualifikasi Ibunya, Selandia Baru memang berstatus sebagai pengganti Republik Dominika yang gagal Ikut bertanding dalam turnamen mini, sehingga undangan untuk Selandia Baru pun diberikan belakangan ini Timnas Selandia Baru U20 memang punya catatan yang cukup mentereng sebagai salah satu kontestan piala dunia U202023 Dari kawasan Osenia, mereka adalah salah satu yang paling sering tampil Tercatat, Selandia Baru U20 sudah 7 kali berpartisipasi pada kejuaraan ini Pencapaian terbaiknya di Piala Dunia U20 ialah melaju hingga fase 16 besar Hal itu sudah 3 kali dilakukan Selandia Baru U20 Tercatat, keberhasilan itu terjadi pada edisi 2015, 2017, dan 2019 Untuk edisi kali ini, Selandia Baru U20 Sukses merebut tiket keputaran final Piala Dunia U2 02023 setelah menjuarai ajang Piala OFC U192022 Terima kasih telah menonton!